Tidak kurang dari 70 mantan anggota resimen mahasiswa atau MENWA Batalion 914 Ganesa Salatiga, mulai dari Angkatan Yuda I tahun 1979 hingga Yuda 42 tahun 2019, menggelar pertemuan keagraban di Desa Gedangan, Kecambatan Tuntang, Kabupaten Sumarang. Kegiatan bertema merangkai kisah menjalin silaturahmi dan mengikat persaudaraan ini diisi dengan saling berkenalan, hiburan ala otbon dan permainan, menyanyi bersama serta temukangan. Keoni ini dimaksudkan untuk menggalang silaturahmi sesama anggota MENWA yang sudah lulus dan saat ini tersebar di seluruh pelosok tanah air. Sebagian besar tidak bertemu dan berpisah sejak tahun 1979 atau 40 tahun yang lalu. Teman-teman sangat ambusias sekali di daerah Kabupaten Sumarang, di rumah makan kampung Banyumili. Tujuan dari kegiatan ini apa dan? Ya, tujuannya adalah menggalang persatuan dan persatuan pertemanan, merawat kebersamaan untuk menjalin silaturahmi antar alumni MENWA dengan MENWA. Sementara itu Ketua Kops Mahadipa Jawa Tengah merasa bangga dengan aktivitas mantan anggota MENWA dari berbagai angkatan. Kegiatan itu diharapkan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan MENWA di Jawa Tengah serta Kops MENWA Mahadipa Jawa Tengah yang beranggotakan mantan resimen mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Tengah. Selain Ketua Kops MENWA Mahadipa Jawa Tengah, sungguh saya senang sekali. Karena dengan keagraban ini saya yakin kesapaan, peneguhan support untuk teman, saling teman itu akan terjadi. Sehingga dengan demikian kesejahteraan antar teman, kesejahteraan ini akan berdampak ke hal-hal yang lain. Sehingga akan mengejahterahkan Kops MENWA Mahadipa Jawa Tengah karena ini adalah bentuk dari salah satu belan negara. Ada pun dalam acara reuni itu diisi dengan permainan dan outbound yang mampu menambah keagraban para peserta. Permainan dan yel-yel yang lucu membuat suasana acara tersebut semakin gayem. Dari salah tiga, Isartoko melaporkan.